Dua orang tersangka kori narkoba lintas provinsi ini berhasil diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung saat akan menerima ribuan pil ekstasi di jalur Tol Trans Sumatera, Ruas Tegi Neng, Kabupaten Pesawaran Lampung. Keduanya yakni berinisial ES, warga Melaboh Provinsi Aceh, serta AR, warga Jagabaya Bandar Lampung. Kedua tersangka ini diringkus petugas BNN Lampung saat hendak bertransaksi menerima pesanan 7.000 pil ekstasi yang ditaksir bernilai 2,5 miliar rupiah. Penangkapan terhadap jaringan narkoba lintas provinsi ini bermula saat petugas BNN Lampung menerima informasi adanya pengiriman ribuan pil ekstasi dari Provinsi Aceh dengan tujuan Provinsi Lampung. Dengan menggunakan sebuah mobil melalui jalur Tol Trans Sumatera, Ruas Tegi Neng, Kabupaten Pesawaran Lampung. Bagaimana dua orang adalah berpakat kurir, yang pertama kurir dari Aceh, yang kedua penirma, yang kurir penirma di sini, dan dua orang lagi adalah Nabi di Lampas Raja Basah. Mereka mengakui, mengakui, memberikan penjelasan bahwa apa yang kita mengungkap tadi, bahwa mereka lah yang mengendalikan pengusahaan dan sebagainya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ribuan pil ekstasi ini merupakan pesanan dua orang narapidana atas nama Nasir dan David Prasetyo, yang masih mendekam di Lampas Raja Basah Bandar Lampung. Bahkan dari pengakuan kedua tersangka, kurir narkoba mendapat upah sebesar 40 juta rupiah, mengantarkan ribuan pil ekstasi dari Provinsi Aceh, tujuan Lampung. Sudah dapet upah berapa setiap pengingan, tujuan? Upah 40 juta. 40 juta? Dibayarkan terlebih dahulu atau gimana? Enggak. Jadi, setelah pemeriksaan? Enggak. Yang terjadi kasih uang cuma 15 juta rupiah. Jadi, di DP dulu ya? Iya. Dari tangan tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba berupa 7 ribu pil ekstasi, 4 buah ponsel kegam, uang tunai jutaan rupiah, serta 2 buah kartu ATM milik kedua tersangka. Kini, BNNP Lampung masih mendalami kasus ini, dan kedua tersangka bakal dicerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika, serta terancam hukuman minimal 20 tahun kurungan penjara. Sementara untuk dua narapidana yang terlibat pemesanan pil ekstasi ini, petugas BNNP Lampung masih berkoordinasi dengan pihak LAPAS Raja Basah Bandar Lampung. Jika terbukti bersalah, kedua narapidana dengan kasus serupa itu bakal terancam tambahan sanksi pidana selama seumur hidup atau hukuman mati. Roma Afeidam, Kompas TV, Lampung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.